Halo sahabat Gin Aci, kembali lagi bersama Kak Tata di channel youtube Ayo Cerdas Indonesia. Nah, buat sahabat Gin Aci yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga. Nah, sahabat Gin Aci siapa nih yang dari kemarin udah nungguin tips and trick untuk menjawab perkalian? Nah, hari ini kita akan belajar tips and trick untuk menjawab perkalian 2, 3, dan 4. Nah, sahabat Gin Aci, untuk perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, untuk perkalian 2 itu kita bisa menggunakan saudara kecil. Ya, sahabat Gin Aci, nah saudara kecil itu ada angka 1, memiliki saudara yaitu 4. Nah, angka 2 itu saudara kecilnya 3. Nah, sebegitu pun dibalik. Untuk saudaranya dari angka 3 itu merupakan angka 2, dan untuk saudara kecilnya angka 4 yaitu angka 1. Nah, kita langsung aja mulai mencoba untuk menghitung perkalian 2. Nah, untuk contohnya kita mulai dari angka 2 dikali 2 terlebih dahulu ya, sahabat Gin Aci. Untuk perkalian 2 dikali 2, kita cukup membuka angka 2 itu sebanyak 2 kali. Ya, 2 dibuka 2 kali. Oke, sia-sia berhitung. 2 dikali 2, kita buka angka 2. 1 kali, dan 1 kali lagi, 2. Nah, sehingga 2 dikali 2 yaitu 4. Oke, nah sekarang kita coba menghitung lagi untuk 2 dikali 4. Nah, berarti kita harus membuka angka 2 sebanyak 4 kali. Nah, kita bisa menggunakan saudara kecil ya, sahabat Gin Aci. Kita mulai sia-sia berhitung. Ditambah 2. Ditambah lagi 2. Ditambah lagi 2. Kita bisa menggunakan saudara kecilnya 2. Yaitu, ya betul, 3. Kita tutup 3, buka 5. Nah, kita kurang 1 kali lagi nih. Dibuka 2. Nah, stop. Sehingga 2 dikali 4 yaitu 8. Oke, nah seperti itu ya sahabat Gin Aci untuk menghitung perkalian 2. Nah, sekarang untuk angka diatasnya 5. Kita coba ya. 2 dikali 8. Nah, butuh 8 kali buka ya, sahabat Gin Aci. Kita coba menghitungnya. Mulai dari yang pertama, siap-siap berhitung. 2 dikali 8. 1. 2. Kita menggunakan saudara kecil. 3. 3. 4. 5. 6. 7. Kita menggunakan saudara kecil lagi. 8. Stop. Sehingga 2 dikali 8 yaitu 16. Oke, sekali lagi ya. Kita coba menghitung 2 dikali 7. Oke, 2 dikali 7. Tangannya tetap buka dan kita menghitung berapa kali buka ya. Sahabat Gin Aci, kita mulai siap-siap berhitung. 2 dikali 7. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. Stop. Sehingga 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, seperti itu ya Gin Aci untuk menghitung perkalian 2. Nah, sekarang coba sahabat Gin Aci menjawab berapa ya? 2 dikali 6. Nah, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, sahabat Gin Aci, perkalian 2 sudah. Sekarang kita coba untuk mengerjakan dan menghitung perkalian 3 dan 4. Nah, kalau perkalian 2 tadi menggunakan saudara kecil, sekarang perkalian 3 dan 4 kita menggunakan saudara besar. Oke, nah kita bisa mengingat lagi saudara besar itu merupakan 2 angka. Jika ditambah itu sama dengan 10 ya, sahabat Gin Aci. Oke, nah berapa aja sih angkanya? Nah, untuk angka 1 itu saudara besarnya 9. Oke, 1 itu saudaranya 9. Nah, untuk angka 2, oke, saudaranya 8. Kita tutup 1 ya, 2 itu saudaranya 8. Oke, kemudian untuk saudaranya 3, saudara besarnya yaitu Kita tutup lagi, 7. Nah, untuk saudara besarnya 4, kita tutup lagi yaitu 6. Dan yang terakhir untuk saudara besarnya 5, yaitu betul sekali, 5. Oke, kita bisa langsung mulai menghitung untuk perkalian 3 terlebih dahulu. Di sini kata-kata memiliki soal 3 dikali 3. Nah, bagaimana cara menghitung 3 dikali 3? Langsung aja kita mulai siap-siap berhitung. Ditambah 3, 1. Ditambah lagi 3, kita bisa menggunakan saudara kecil terlebih dahulu. Saudara 3 adalah 2. Kita tutup 2, buka 5. Kemudian kita buka lagi 3. 3. Nah, sehingga 3 dikali 3 yaitu 9. Betul sekali. Nah, sekarang kita coba menghitung 3 dikali 4. Nah, 3 dikali 4. Kita buka 3-nya 4 kali ya, sahabat Gen Aci. Kita mulai siap-siap berhitung. Ditambah 3, ditambah lagi 3. Kita menggunakan saudara kecil. Tambah lagi 3. Dan kurang 1, ditambah lagi 3. Nah, ini kan sudah tidak bisa. Sehingga kita membutuhkan menggunakan saudara besar ya. Saudara besarnya 3 adalah? Ya, betul 7. Kita tutup 7, kita buka 10. Sehingga 3 dikali 4 yaitu 12. Betul sekali. Nah, begitu ya, sahabat Gen Aci. Untuk menghitung perkalian 3 menggunakan saudara besar. Nah, sekarang kita coba menghitung angka yang lebih tinggi lagi yaitu 3 dikali 7. Oke, kita menghitung 3 dikali 7. Nah, 7 kali ya, sahabat Gen Aci ya. Oke, konsentrasi. Kita coba mulai menghitung. Siap-siap berhitung. Ditambah 3. Ditambah lagi 3. Ditambah lagi 3. Kita menggunakan saudara besar. Tambah 3, tutup 7, buka 10. Ditambah lagi 3. Itu 2, 3. Oke, kita dapat 5. Ditambah lagi 3. Itu 2, 3. Dan yang terakhir ditambah lagi 3. Nah, kita menggunakan saudara besar ya. Saudara besarnya 3, itu 7. Kita tutup 7. Kemudian dibuka 10. Nah, sehingga hasil 3 dikali 7 yaitu 21. Nah, sekarang coba sahabat Gen Aci bisa menjawab. Kira-kira berapa ya hasil dari 3 dikali 2. Nah, bisa tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi perkalian 3 ya, sahabat Gen Aci. Sekarang kita ke perkalian yang terakhir ya, yaitu perkalian angka 4. Nah, caranya masih sama. Kita menggunakan bantuan saudara besar ya, sahabat Gen Aci. Masih ingat saudara besar? Masih dong. Nah, kita menggunakan bantuan dari saudara besar. Yaitu saudara besarnya 4 adalah 6. Oke, kita mulai menghitung 4 dikali 2. 4 dikali 2 berarti kita harus membuka angka 4 sebanyak 2 kali ya, sahabat Gen Aci. Kita coba mulai siap-siap berhitung hap di 4 dikali 2. 1. Kita menggunakan saudara kecil terlebih dahulu. Saudara kecilnya 4. Ya, betul 1. Kita tutup 1. Buka 5. Nah, sehingga 4 dikali 2 itu 8. Nah, kemudian kita menghitung lagi untuk soal berikutnya yaitu 4 dikali 3. Nah, 4 dikali 3. Kita menggunakan saudara kecil dan saudara besar. Kita mulai siap-siap berhitung hap ditambah 4. Ditambah lagi 4 saudara kecil. Kita tutup 1. Buka 5. Tambah lagi 4 saudara besar 4 adalah, ya betul, 6. Kita tutup 6, buka 10. Nah, sehingga 4 dikali 3 yaitu 12. Betul sekali. Nah, sekarang kita coba menghitung 4 dikali 6. Oke, kita langsung mulai aja. 4 dikali 6 siap-siap berhitung hap. 1. 2. Kita menggunakan saudara besar 3. Kemudian kita menggunakan saudara kecil. 4. Kemudian kita menggunakan saudara besar. Saudara besarnya 4 adalah 6. Tutup 6, buka 10. Sehingga hasilnya 20. Dan yang terakhir, kita buka 4. Sehingga 4 dikali 6 yaitu 24. Nah, seperti itu ya sahabat Gin Aci untuk menghitung perkalian 4. Nah, sekarang satu contoh soal perkalian 4 dari kata-tata yang bisa dijawab oleh sahabat Gin Aci di kolom komentar. Coba dihitung 4 dikali 4. Kata-tata tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Nah, ini tadi materi tips and trik menjawab perkalian 2, 3, dan 4. Nah, untuk sahabat Gin Aci yang ada request materi bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.